Innalillahi wa inna ilahi roji'un Kami sekeluarga tadi sempat shock ya Ada berita lelayu Ada beberapa yang DM Ada yang juga ngirim ke Whatsapp gitu ya Terus juga ada juga saya melihat Status dari beliau Mas Cunggering sendiri Bahwa ibu undanya tercinta Ma'iem sudah berpulang Ke rahmatullah dan Pokoknya intinya kami sekeluarga Tuluk berduka cita yang sedalam-dalamnya Kepada keluarga yang ditinggalkan Semoga sabar Tabah Buat Ma'iem sendiri nanti mudah-mudahan Dilapangkan kuburnya Diterima segala amal ibadahnya Diampuni segala dan sebagainya amin Mudah-mudahan mendapatkan tempat terbaik Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala amin Pokoknya buat Mas Cunggering dan sekeluarga Yang masih ditinggalkan tetap sabar Mudah-mudahan ada ikmah dibalik semua ini Halo Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Hari ini sekarang udah jam 7 malam ya Mendadak perutku lapar Abis syumat maghrib Jadi aku mau oprek Oprek ngapur ya Karena Tanya kencot Jadi ini mau masak Bihun goreng Bihun goreng Bihun goreng Bihun nyemek Ini ada sayur sawinya Terus ada water Ada tomat Ayam ya Ini Pokoknya untuk tak bikin Sesimpel mungkin Alanya Arya Ahmad Ya pokoknya Kayak bikin merebus aja pokoknya Ya Jadi ini aku juga mau potong-potong dulu Wortelnya Eh wortel apa nih Namanya tomat Nanti buat di kuahnya Ini pokoknya Menu spesialnya Alanya Arya Ahmad Kotelnya kencot Sentih warna Enak sehat Bikin yang sendiri Oke Kita mulai segala masaknya Nah teman-teman Sakit Nah teman-teman Punya yang Cuma ada Kemiri Bawang merah Dan juga Bawang putih Kayaknya Ini licin Kudutik ganjel Harus pakai Ganjel Dulu ya Oke Ini aku mau halusin Biar gampang Aku kasih sedikit Garam Ya Biar tidak licin Oh iya Kita kasih merica bubuk Sekalian aja lah Merica bubuknya Nanti tambahin lagi Oke Bismillahirrahmanirrahim Ini mau diuluk pasar Uluk halus Terserah ya teman-teman ya Biar bubuk-bubuk gimana Nanti gue Insya Allah Enak lah Kita tumis bumbunya teman-teman ya Runggu bumbunya wangi Jadi ini Gara-gara kelaparan Malam-malam ya Sore-sore Jadi langsung ekskusi Di dapur Masuk Nah kita masukkan Ayahnya dulu ya teman-teman ya Biar ayahnya layuk Sehingga ayahnya harusnya didebut Tapi aku gak mau lah Biar aja kayak gitu aja Kalian sabenya Biar layu juga Nah ini Setelah ini Berubah warna Kita langsung ceplokin telurnya Tergarek Waktu telurnya penunggunnya pecah Wow Sudah Dibu-dubunnya kayak agak-gak jorong Tapi gak apa Tapi ini dijamin Enak Di atas belakangnya Lengket gak apa-apa ya teman-teman ya Wortelnya Kalau Baunya sih enak banget Nah Kita kasihkan air ya teman-teman ya Udahlah 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 Dan ini kita belum kasih garam Tadi cuma garamnya sedikit Buat menerus aja ya Wow Kita biarkan Sampai mendidih ya teman-teman ya Baru kita masukkan sayur Dan juga bihunnya Nah Setelah mendidih Kita tambahkan Tambahkan Garam Seperti biasa Karena saya gak pakai Kaldu-kalduan Saya pakai Mijin ya Sedikit gula pasir ya teman-teman ya Lalu kita masukkan Wow Bihunnya Tuh Kita masukkan Dua ya teman-teman ya Kita masukkan Dua Jangan pun lorok Cukup Tuh Wow Wow Nah kita aduk-aduk Artinya kita bentar Eh apa Biarkan sebentar saja Nanti biar ini Warnanya cantik sekali ya Warnanya cantik sekali Sayang banget gak ada bakso ya Kalau ada bakso nya Ada udangnya Wow Mantap sekali Akin lho Sebenarnya kok kurang Ada daun seledri Wow Biar tambah cantik ya Lupa juga Cessin Wow Kita kasih banyak ya Biar maram Kita lihat Warnanya cantik sekali Hmm Kita mau menyantapnya Wow Kurang? Segini kurang? Enggak Oke Ini sengaja kita pemakannya pakai Cabai seperti ini Biar nanti dikelapus Hmm Ini kita bagi empat ya Aku Mulai ini Amirubi dan Mama Kita matikan komponen Karena udah matang ya Biar selanjutnya masih seger Com Sekarang kita makan Enak sekali Niemak Panas Panas Panasnya matang Daging ayam Kalau yang diambil Punya aja ya Cedup Dan malam Aku tahu Biar kan Nurhayri yang nyutin ya Sampai Sampai Apekan bacan yang hitam gak apa-apa ya Tidak masalah Wacan irangat juga Yang penting kita Nggak makan pakai wacannya Ini mati Untuk paten Ini Apa Dangan Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak Tidak apa-apa Sayang banget ya Sini-sini Sayang banget ini Nggak ada Baksone Nyemaknya hilang inner gw ilang Habis Nggak selesai Nggak lesa Mungkin Morin Pirin Pirin Ok Ouh Burhan ini Jalan Ende Testa Lihat Enggak selamat makan semuanya hari ini aku pakai bete tetap ya biar aku makan bihun rancang bete sedang adan ya nanti dulu kita sambung lagi videonya semuanya adan udah selesai tinggal masih satunya lagi muncul satunya lagi jadi kebun lapar ya endol enak banget tidak diberesin sengaja karena pengen penyanyi plus oh iya pelatihan taro sumpit gimana ya kan ya sumpit mama pengen latihan pakai sumpit lapar sumpit oh pedes banget nasi panas ya kalau makan nasi panas kayaknya tanpa kau nggak boleh makan lalu masuk panas enak banget enak banget enak banget mau masak tahap satu takut kebanyakan jangan lalu banget ya gimana kita hilang dia ya ampun ada sekali tepung yuk kita masaknya enak lima buatkan kita kursi ini pada kau sudah ngantuk aku bisa kena aku lihat ke luar itu kok terlihat ya terlihat di ating ke teman baru bangun kaget itu lagi wajibu martapak ya manis dibuka Jangan lupa like, share, share Wow ternyata I love it, bro selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah pokoknya terima kasih semoga sehat selalu tetap berpikir positif mau melanjutkan nonton tv lagi selamat menikmati selamat menikmati